oke sudah tergigit teman-teman dan bisa teman-teman lihat langsung digigit teman-teman halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di sambil dan channel nah teman-teman semua di konten kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimanakah cara ular viper membunuh mangsanya dan juga seberapa cepatkah ular viper bisa membunuh si mangsa atau seberapa cepat bisa dari ular viper itu membunuh mangsa dari ular tersebut nah disini saya akan pakai tikus percobaan dan ini benar-benar tikus percobaan teman-teman saya akan pakai menjid sebagai mangsa dari si ular viper kebetulan ini juga adalah waktunya makan buat ular-ular saya nah disini saya ada dua jenis viper yaitu si ular hijau ekor merah atau trimeresurus algulabris yang satunya rhodostoma ya kalau si lasmar rhodostoma atau si ranjodara teman-teman saya akan pakai salah satu kalau satunya gak mau makan ya satunya lagi oke nah gak usah lama-lama yuk langsung aja kita mulai eksperimen dan uji cobanya let's go nah oke teman-teman jadi gak usah berlama-lama disini saya sudah siapkan menjidnya ya ini saya ada dua ekor ini kecil-kecil banget kebetulan dapat yang ukuran kecil teman-teman nah disini ada ular trimeresurus algulabris atau si ular hijau ekor merah yang satunya nah ini si ranjau darat nih kalosilasma rhodostoma oke teman-teman kita akan uji coba pertama ke kalosilasma rhodostoma semoga udah mau makan kalau belum berarti dia lagi mau shedding oke ini ambil satu mencitnya ups ini belum dibuka oke 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 teman-teman sorry oke kita mulai uji cobanya push oke sudah tergigit teman-teman dan bisa teman-teman lihat wow tikusnya langsung kejang-kejang ya oke dan gak lama teman-teman oke lihat bisanya sudah mulai masuk ke dalam tubuh si tikus hanya hitungan detik dalam kurun waktu sekitar 10 detik tikus sudah gak berdaya teman-teman dan juga langsung mati ini membuktikan betapa bisa dari hemotoksin dari si ular ranjau darat ini sangat-sangat kuat bisa teman-teman lihat hanya sekitar 10-15 detik si mencit atau si tikus sudah langsung mati teman-teman luar biasa lihat si tikus sudah gak memberikan tanda-tanda kehidupan lagi teman-teman setelah digigit tadi cepat banget efeknya teman-teman bisa bayangin kalau seumpama teman-teman yang ngegigit itu rasanya sakit luar biasa teman-teman karena sel jaringan yang ada di tubuh itu akan langsung mati terkena bisa ular atau bisa ular bertarung dengan imun kita itu rasanya sakit-sakit banget efeknya di mencit yang sekecil ini lihat mencitnya sudah gak bergerak gak bernyawa langsung mati seketika teman-teman luar biasa oke kita tutup oke selanjutnya kita uji coba ke trimere surus alkoholabris push saya akan ametra juga ya susah banget oke oke nah ini dia teman-teman kita gigitannya lagi push lihat langsung digigit teman-teman nah dilepas mana tuh tikus nah lihat kelihatannya tikusnya lepas oke si tikus meregang nyawa teman-teman tuh gak kelihatan oke nah ini sama seperti si ranjau darat ternyata bisa dari trimere surus albolabris tidak kalah berbahaya dan mematikan teman-teman keduanya memiliki bisa hemotoksin yang menyerang sel darah merah dan apabila menggigit kemangsanya seperti tikus burung dan hewan-hewan kecil lainnya itu akan berefek sangat berbahaya dan langsung membunuh efeknya kemanusia bisa mengakibatkan nekrosis teman-teman atau pembusukan apabila tidak cepat ditangani efek paling parah dari gigitan mereka ini adalah kita bisa diamputasi teman-teman karena pembusukan yang terjadi karena sel dari tubuh kita akan hancur seperti itu teman-teman tuh yang ini tadi dalam 10-15 ini sama dengan ukuran mencit yang kurang lebih sama teman-teman kecepatan membunuh si pemangsa dari pohon dan yang ini dari tanah sama-sama jenis viper yaitu ular yang bisa digolongkan ular yang tidak terlalu jampi atau banyak gerak mereka adalah ular pendiam dimana mereka lebih memilih menunggu mangsanya daripada mengejar teman-teman itulah spesialnya dari mereka jadi mereka itu menggunakan bisanya untuk membunuh mangsanya setelah mangsanya mati baru mereka akan mencari mangsanya untuk dimakan seperti itulah kira-kira cara berburu ular jenis viper ini teman-teman dan seluruh jenis viper di dunia oke teman-teman terima kasih sudah menonton konten saya kali ini mohon maaf karena kontennya begini-begini aja jangan lupa klik tombol subscribe di like dan juga di share supaya banyak orang tahu dan bermanfaat untuk orang lain tentang ilmu dan pengetahuan mengenai ular viper yang satu ini terima kasih sampai jumpa di konten saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati